Kata-kata Lionel Messi usai bawa Inter Miami juara League Cup 2023, begini pernyataan Lionel Messi usai membawa Inter Miami menjuarai League Cup 2023. Final League Cup 2023 mempertemukan Inter Miami dengan Nashville SC. Pertandingan digelar di Geodice Park, Nashville, Tennessee, Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023. Dalam laga ini, Inter Miami menurunkan skuad terbaiknya sejak menit awal. Ada Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Robert Taylor, dan Joseph Martinez di dalam starting line-up The Herons. Alhasil, Inter Miami mampu unggul lebih dulu pada menit ke-23. Lionel Messi menjadi aktor dari gol tersebut, usai mendapatkan bola liar di luar kotak penalti, La Pilga lalu mengecoh satu pemain Nashville. Setelah itu, Messi melesatkan tembakan keras yang mengarah ke tiang jauh, bola hasil sepakan Messi melaju dengan kencang tanpa bisa dibloki per Elliot Panico. Namun, Nashville sempat menyamakan skor di babak kedua, tepatnya pada menit ke-57, lewat Fafa Pichal. Skor imbang 1-1 membuat laga dilanjutkan ke babak adu penalti tanpa memainkan tambahan waktu lebih dulu, di babak adu tostosan, klub milik David Beckham tersebut berhasil menang 10-9 atas Nashville. Sembilan Algojo penalti Inter Miami sukses menjalankan tugasnya dengan baik, hanya Victor Uloa yang gagal. Sementara itu, dua penendang penalti Nashville yang gagal adalah Randall Leal dan Elito Panico, gelar ini pun menjadi yang pertama bagi Inter Miami sejak berdiri pada tanggal 29 Januari tahun 2018. 18. Messi merayakan keberhasilan Inter Miami menjuarai League Cup 2023 usai menumbangkan Nashville pada laga final. Tak hanya bagi Inter Miami, trofi League Cup juga menjadi yang pertama bagi Messi sejak berkarir di Amerika Serikat. Messi pun merayakan keberhasilan ini. Lewat postingan di Instagram, peraih tujuh trofi Ballon d'Or itu mengekspresikan kebahagiannya. Juara, sangat senang mendapatkan gelar pertama dalam sejarah klub ini, demikian bunyi caption postingan Messi. Pekerjaan dan komitmen semua orang membuat itu terjadi. Semoga ini baru permulaan, ayo Inter Miami, tutupnya. terima kasih. Terima kasih.